Viral cewek ini naik motor ke Bandung pergoki pacar menikah dengan cewek lain. Sebuah video viral seorang cewek naik motor dari Purwakarta ke Bandung dan memergoki sang pacar menikah dengan cewek lain. Sang pacar ternyata selingkuh dan menyembunyikan acara pernikahan dengan cewek lain. Curhat itu disampaikan cewek Purwakarta bernama Priscila melalui akun TikTok at Zil0613. Dalam beberapa undahannya, dia mengetahui pacarnya akan menikah ketika dipinjami HP oleh sang pacar karena HPnya sedang ada masalah. Ketika dia melihat isi HP, ternyata ada undangan pernikahan atas nama sang pacar. Dia sempat menanyakan ke sang pacar, namun tidak mengaku. Alasannya, undangan itu pesanan orang, dan namanya hanya dipakai sampel. Dalam undangan tersebut, pernikahan itu akan berlangsung tanggal 7 Januari tahun 2023. Bercampur penasaran dan kecewa, Priscila nekat ke Bandung menunggangi sepeda motor dari Purwakarta. Dalam video, dia menulis nekat dari Purwakarta ke Bandung hanya untuk memastikan kebenaran yang disembunyikan pacarnya. Dia mengikuti feeling dan kata hati. Dia menyatakan, dalam perjalanan perasaan sudah tidak enak bercampur aduk. Priscila pun berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Meski penasaran, dia masih berdoa semoga yang dipikirkannya selama ini salah. Aku susulin membuktikan dengan alamat seadanya, pasrah sama Allah. Apapun yang terjadi aku terima dan tempat yang aku tuju akhirnya sebentar lagi sampai, tulisnya lagi. Dalam video yang dia bagikan, dia telah sampai, terlihat foto sang kekasih dengan pengantin perempuan berada di bagian depan tenda warna putih. Dia pun masuk sambil mengambil video. Dan ternyata benar feeling aku membuktikan dengan mata kepala sendiri kalau kamu hari minggu, maksudnya Sabtu. Dia meralat dalam kolom komentar, tanggal 7 Januari tahun 2023 menikah. Kamu ninggalkan aku dan memilih menikah dengan wanita lain. Gak ngangka kayak mimpi, tulis Priscila dalam video. Yang menarik, dalam ujung video, Priscila mendekat ke pasangan pengantin sambil memvideokan. Ada antrean undangan untuk bersalaman dengan pasangan pengantin. Tampak mempelai pria yang awalnya tersenyum lebar sambil menyalami undangan, mendadak terdiam ketika melihat Priscila. Kamu kagetkan lihat aku ada di pernikahan kamu, sementara kemarin kita terakhir teleponan seakan-akan gak terjadi apa-apa, tulis Priscila. Kamu pikir aku gak tahu apa yang terjadi? Aku diam-diam tahu semuanya bukan diam-diam tolong. Bangke busuk lama-kelamaan bakal tercium busuknya, katanya. Dalam caption video itu, dia pun menulis panjang. Gak ngangkah kamu pembohong besar, kamu jahat, kamu gak bilang apa-apa seakan-akan gak terjadi sesuatu, sedangkan Allah maha tahu segalanya. Dari Purwakarta, Bandung aku membuktikan dengan mata kepala aku sendiri kamu menikah, tulis Priscila dalam akun tiktoknya. Terima kasih untuk sakit hati yang terdalam. Kamu, ibumu, istrimu, saudari perempuanmu semoga baik-baik aja ya. Cukup dijadikan pelajaran ada hikmah dibalik semua ini, tulis dia dalam caption video yang dibagikan. Sampai Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023, unggahan Priscila itu telah ditonton lebih dari 6,3 juta kali, dan sekitar 8 ribu komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.